Bidang desa yang ditetakkan di desa yang meninggal yang baik, ini ya? Nah itulah yang maksud saya. Berarti ini bidang desa yang meninggal baik. Kalau di tempatkan kronologi saya sebenarnya. Terima kasih. Nama pasien Linda umur 20 tahun, suaminya Sudirma umur 30 tahun. Anak pertama, kehamilan pertama. Pada kata 15-17, Linda melakukan penjadikan ibu hamil. Pada kata 21 tahun, tahun 2017, seminggu ke kesmas untuk pemeriksaan kehamilan. Diperiksa, rekanan darah 110.190 mg, berat badan ibu hamil 50 kg, usia dinasti 24-26 menurut. Tinggi perus ugeri 22 cm, letak jaring kepala di tinggi adat, diukur 25,5 cm. Tinggi badan pasien 120 cm, titik 1 pada tanggal tersebut, tanggal 21, bulan 2, dan 2017. Pada tanggal 18, bulan 5 tahun 2017, bidang desa berserta bidang koordinator berkunjung ke rumah ibu hamil. Dari hasil perusahaan kami, kami memperiksa pasien dengan umur kehamilan 36-37 minggu. Pemperiksaan 3 jari di bawah pihak, buka, suspek atau bukaan, letak susah, tidak masuk ke AP. Dari perusahaan itu, kami mengajukan kepada ibu hamil untuk melakukan perusahaan menelanjutkan ke rumah ibu hamil. Pada saat itu, pasien setuju, tetapi kandung-kandung tidak datang. 5 hari setelah menikmati perusahaan, baru kemudian pasien datang pada saat melahirkan. Pada saat itu, pagi itu pukul 8, pasien melalui sakit di luar siaran terfakitan. Ada tanda-tanda yang meledak, kemudian mereka menuju ke buka semas. Sampai ke buka semas, ada pasien. Pada saat itu, mereka langsung memandung lukun dengan jampung. Habis itu, bidang lukun itu ikut dalam mobil. Pada saat itu, mereka langsung pergi ke buka semas. Pada saat itu, ada bidang yang namanya lindang yang menerima pertama. Habis itu, dari situ, perempuan pasien tidak sempat. Mereka langsung menuju ke rumah sakit. Di perjalanan, kiri walau kaki sampai badan. Sampai di rumah sakit, tinggal lakut paku sama talak. Sampai di GED, pasien tidak bisa dikeluarkan lagi ke ruangan GED. Langsung di luar mobil, ditolong oleh pemerintah pemerintah rumah sakit. Pada saat melinggu lahir, dalam keadaan tidak menangis. Dan, warna kulit puncak di luar. Kemudian, bayi dilunjuk ke ruangan hijau untuk dilakukan resisitasi atau mempang nafas. Tak lama, setelah itu, bayi menyatakan bingung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.